Warga negara asing, WNA, asal Inggris memutuskan masuk Islam atas bantuan muhalaf Center Universitas Brawijaya, UB, James, WNA Inggris yang awalnya mengenal Islam dari mahasiswi UB, akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi muhalaf. Pengucapan dua kalimat syahadat ini dituntun oleh DR Samsul Arifin Mak, dosen pendidikan agama Islam, PAI, UB. Kegiatan tersebut juga disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir dari pengurus Masjid Raden Patah maupun teman dari WNA Inggris tersebut. James menuturkan awalnya mengikuti pertukaran pelajar Inggris dan Indonesia semasa masih SMA, kemudian James mengenal seorang mahasiswi program Magister Fakultas Teknik Pertanian, FTP, semasa pertukaran pelajar. Dari perkenalan inilah akhirnya, James mulai tertarik dengan Islam, setelah bertemu dengan Aisyah, kami mulai chatting lebih intens dan membahas mengenai ajaran Islam, tertarik karena ajaran kebaikannya, ucap James, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Setelah mempelajari lebih dalam dari pertukaran informasi mengenai Islam dengan Aisyah, James semakin tertarik dengan Islam, dia akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, di Masjid Raden Patah, Universitas Brawijaya, dengan bantuan Mualaf Center UB, yang dikelola beberapa dosen UB. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, orang tua saya juga sangat support apa yang menjadi keputusan saya, ujar James. Humas Masjid Raden Patah, Aulia Lukman Aziz menyebut, Mualaf Center ini tidak hanya dapat digunakan oleh Sivitas Akademika UB saja, seluruh masyarakat baik dalam negeri dan luar negeri dapat mendapatkan fasilitas tersebut. Hal ini terlihat dalam proses Mualafnya James, yang bukan merupakan mahasiswa atau bagian dari Sivitas Akademi UB, semua masyarakat dapat menggunakan layanan dari MRP, James ini tidak siapa-siapa di sini, bukan mahasiswa UB, jelasnya. Masyarakat yang ingin menggunakan layanan dari Mualaf Center dapat langsung menghubungi pengurus MRP, langsung saja hubungi pengurus MRP, nanti dokumen yang diperlukan akan kami siapkan, katanya. Saat ini kata Lukman, Masjid Raden Patah, MRP, Universitas Brawijaya telah membimbing sebanyak 58 orang dari seluruh Indonesia, yang akhirnya memeluk Islam.